Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Adisitri Papua episode yang ke-13. Dari kota Meroke di provinsi Papua Selatan, saya akan kembali pulang menuju Pulau Jawa. Kali ini saya akan pulang dengan transportasi andalan masyarakat di Indonesia bagian timur, yaitu Kapal Laut. Nah, kebetulan kala itu pas banget nih ada jadwalnya Kapal Lauser, satu-satunya kapal penumpang yang melayani rute dari Meroke ke Surabaya. Kapal ini berangkat satu bulan hanya satu kali. Wow! Kapal Lauser memiliki rute yang cukup jauh, dari Meroke ke Surabaya, dengan carak tempuh sekitar 1650 mil atau setara dengan 4200 km, dan memakan waktu 12 hari perjalanan. Wah, nggak kebayang sih. Nah, kali ini saya akan menantang diri saya untuk cobain naik kapal ini full trip dari Meroke ke Surabaya. Apakah saya kuat? Seminggu sebelum berangkat, saya sudah memesan tiketnya. Saya pesan tiketnya lewat aplikasi Pelni Mobile, dan saya pilih kelas ekonomi. Kenapa pilih kelas ekonomi? Karena kapal ini nggak ada kelas eksekutif apalagi VIP. Tarif untuk kelas ekonominya dari Meroke ke Surabaya itu Rp 1.073.500. Nggak kebayang tuh, kalau kelas eksekutif VIP kayaknya bisa Rp 2 jutaan ya. Dan kurang lebih seperti inilah penampakan tiketnya. Nah, jadi ini adalah tiket elektronik yang dikirimkan oleh PT Pelni melalui email. Tiket ini dikirim setelah saya melakukan pemesanan tiketnya. Dan di tiket ini juga tertera info mengenai tanggal jam keberangkatan serta jam kedatangannya. Kita berangkat dari Meroke pada tanggal 4 Januari jam 5 sore. Dan diestimasikan akan tiba di kota Surabaya, tepatnya pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada tanggal 16 Januari mendatang, yaitu jam 8 malam. Yang itu artinya, kita akan menempuh 12 hari perjalanan bersama kapal Loser. Wah, ngebayanginnya aja udah begah sih, apalagi kelas ekonomi. Tapi, ya nggak apa-apa lah, minimal sekali lah saya cobain naik kapal ini full trip dari Meroke ke Surabaya. Yang membuat waktu tempuh kapal ini lama, selain karena jaraknya yang jauh, juga karena banyak pemberhentiannya. Dari Meroke ke Surabaya, nanti kita akan singgah di 12 pelabuhan. Untuk daftar nama-nama pelabuhan yang kita singgahi, saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, sebenernya dibilang ini rute kapal terjauh di Indonesia sih sebenernya nggak juga ya, karena masih ada yang lebih jauh, yaitu kapal Gunung Dempo, yang memiliki rute dari Jayapura ke Jakarta. Cuma dia waktu tempuhnya nggak sampai 12 hari, melainkan cuma 8 hari. Nah, sedangkan untuk KM Loser ini, dia 12 hari, dan bisa dibilang ini adalah rute kapal menumpang dengan waktu tempuh terlama di Indonesia. Dari Meroke ke Surabaya, 12 hari perjalanan. Oke, teman-teman, kira-kira ada hal apa aja yang saya temui dari Meroke ke Surabaya? Silahkan ikuti terus per episode-nya. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kentaki, ayam kentaki, terus sama es teh manis Sama ini juga Ada solasi, Kak. Solasi ada? Tidak. Tidak ada? Gak usah di plastik. Di sini lagi gak ada sinyal ya, Kak? Tadi pagi baru ilang. Eh, tadi siang. Sampai sekarang belum ada ya? Belum. Ini kalau ke pelabuhan belok kanan, kan ya? Kalau ke pelabuhan jalan kaki deket, Kak? Deket saja. Terima kasih. Teman-teman ini jam 14.47, di depannya sudah merauke. Kita ke pelabuhan sana ya, jalan kaki aja deh. Pelabuhannya itu udah kelihatan sebenarnya. Oke, jadi sampai detik ini, di sini belum ada sinyal internet dan nggak tahu nih. Oh iya, untungnya sih, untung banget. Tadi kan sempat ada sinyal ya, walaupun sedikit. Dan itu tuh, saya coba buka aplikasi PL nih kan, karena tiket saya ada di situ. Eh, kagak ada dong tiketnya suwek. Mungkin masih nge-lag kali ya. Akhirnya saya coba pesen, nggak pesen sih buka email. Nah, pas buka email tuh ternyata di email masih ada sisa-sisa pemesanan tiket yang kemarin. Jadi, gimana ya jelasinnya? Walaupun nggak ada internet, tapi email itu masih bisa dibuka. Wah, itu sih beruntungnya. Dan di situ ada nomor kode bookingnya. Itu yang penting sih, nomor kode booking. Karena kalau nggak ada nomor kode bookingnya, nanti untuk dicetak itu bakal susah. Untung itu ada kode nomor bookingnya itu. Aduh, kalau nggak ada bakal repot banget sih asli. Aduh, terima kasih ya Allah. Jadi, nanti saat pencetakan tiket di pelabuhan, saya tinggal sebutin aja kode bookingnya. Nanti tiketnya akan tercetak. Kalau udah lunas, pasti di situ bakal muncul. Oh, tadi sumpah saya nggak bisa nemu kode bookingnya ya. Kayaknya saya minta tolong ke pelabuhan mungkin. Minta tolong ke pelabuhan, atau mungkin minta tolong orang buat tethering. Tapi ya, minta tolong orang buat tethering juga semuanya kagak internet kan ya. Lagi pada susah sinyalnya. Oh, ini ada sarang semut. Oh, ini buatan, deng. Ibaat suwe. Iseng kok jalan sepigit ini. Walaupun siang. Nah, itu dia kantor PLN cabang Merauke. Di situ kalian bisa melakukan pembelian tiket ya. Tapi saya nggak tau sih di situ bisa cetak tiket atau nggak. Soalnya biasanya saya itu selalu cetak tiket di pelabuhan pas mau berangkat. Hak bin beberapa jam sebelum berangkat lah. Dan cetak tiket di pelabuhan itu nggak ada batasannya ya sebenernya. Jadi walaupun kapalnya mau berangkat, tetap masih bisa cetak tiket. Asalkan jangan pas udah berangkat aja kapalnya. Karena nggak usah naik, ter. Nah, jadi kalau kalian mau naik kapal, saran saya sih pesen tiketnya jangan dadakan gitu ya. Karena takutnya nggak kebagian tiket. Kayak kemarin pas saya naik kapal abobar dari Surabaya ke Jaipura itu udah kehabisan tiket. Karena pesennya hak min 2. Nah, ini saya pesennya sekarang nih yang kapal lusur hak min 1 minggu. Jadi masih dapet tiket langsung dari Merauke ke Surabaya. Nah, ini nih ya di depan kita nih adalah pelabuhan Merauke. Nah, ini dia pelabuhan Merauke. Lusur udah stand by di sana. Jadi mulai hari ini sampai 12 hari ke depan kita bakal bareng kapal lusur sampai ke Surabaya. Wow, gokil. Pengalaman pertama kali belayar sejauh itu. Kok udah boleh masuk tuh? Setelah kemarin naik labobar dari Surabaya ke Jayapura. Sekarang naik kayam blousur dari Merauke ke Surabaya. Kayaknya saya ke Jakarta deh, tembus. Merauke Jakarta. Tapi nanti dari Surabaya ke Jakarta pake kapal yang beda. Oh, ternyata bener. Tadi kan kita masukkan laut sana ya. Terus cetak tiketnya di sini bener katanya. Dan ini antri banget aslinya. Tapi masih lama juga sih kapalnya. Dua jam lagi. Tapi panas kot gitu ke sini. Marah biasa. Panasnya. Nah, jadi karena mesin cetak yang ada di pelabuhan ini gak bisa ya. Jadi, tiket-tiketnya ini tuh dicetak dari atas kapal. Jadi, petugas-petugasnya ini mau dan mandir tuh buat cetak tiket ini. Di kapal masih ada internet. Karena dia kan ada internetnya sendiri ya. Pake wifi satelit. Jadi, walaupun di kota Merauke ini hilang sinyal. Jadi, masih aman lah di atas kapal itu. Dan ini jadi kita kayak disuruh nyari tiket kita sendiri gitu. Dan ini petugasnya bekerja ekstra banget. Karena mereka manggilin satu persatu nama penumpang. Dan tujuannya go kill. Saya takut tiket saya gak ada sih. Entah itu keselip atau keambil orang gitu. Selamat menikmati. Oke, akhirnya. Mantap, luar biasa. Akhirnya, dapet juga tiketnya. Gokil. Jadi, karena ini sinyalnya lagi hilang. Jadi, tiket-tiketnya ini tuh dicetak lewat kapal. Jadi, satu persatu penumpang dipanggil gitu. Dan kita gak bisa nunggu dipanggil sih. Karus nyamperin bilang tujuan Surabaya. Tadi saya bilang, Surabaya emang. Terus tunjukin yang di HP. Atas nama Nugroho Febianto. Dan akhirnya, ini dia dapet. Dan ini harga tiketnya. Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu. Satu juta tujuh ratu. Satu juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus. Ini udah termasuk makan sehari tiga kali selama di kapal. Wah, gokil sih. Dan ini kita sampai di Surabaya itu tanggal estimasi. Estimasi sih tanggal 16. 16 Januari. Sekarang tanggal 14. 12 sejarah. Akhirnya kita naik KM Loser lagi. Ini yang ketiga kalinya saya naik KM Loser. Dan sekarang kita naik lagi. Mantap. KM Loser. Jadi KM Loser ini adalah kapal tipe seribu penumpang. Cara bedainya itu gampang. Lihat aja skocinya. Nah, kalau tipe seribu penumpang ini skocinya cuma ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat aja sama di sebelahnya. Jadi dikit banget. Terus juga untuk total bagnya kayaknya gak sebanyak kemarin labobar ya. Labobar kan tiga ribu penumpang. Nah, kalau ini cuma seribu penumpang. Kita ke belakang dulu kali ya. Jadi selama peliharaan ini kita akan melewati 12 pelabuhan. Kalau gak salah ya. Yang pertama Agats. Terus Timika. Dobo. Tua. Sao Melaki. Habis Sao Melaki. Ambon. Wanchi. Bobo. Makassar. Habis Makassar. Labuan Bajo. Bali. Eh, Labuan Bajo. Bima Bali baru. Sampai Surabaya. Nah, ini dia. Kapal loser. Gokel. Nah, sebelum naik kapal berhari-hari, alangkah baiknya kalian membawa beberapa perlengkapan yang sudah saya cantumkan di layar kaca ini. Kalau saya sih gak bawa semuanya ya. Kalau bagi saya sih yang penting itu bawa uang cash sama bawa baju secukupnya dan bawa peralatan mandi. Selebihnya opsional lah. Sama obat-obatan, itu sih yang penting. Obat-obatan yang biasanya kalau kalian pakai saat penyakit kalian kambuh. Karena takutnya di kapal ini gak jual obat-obatan tersebut. Untuk baju, saya juga gak banyak-banyak banget bawanya. Cuma berapa biji aja. Paling banyak bawa baju daripada celana sih. Baju berapa ya? Lima. Celana paling cuma dua sama celana dalam tuh ada banyak. Dan untuk duit, kalau bisa jangan disimpen di satu titik. Kalian misalnya ada yang disimpen di dompet, terus di celana, di sweater, atau di baju, atau di tempat rahasia gitu lah. Jadi kalau sempama duit di dompet hilang, itu masih ada simpenan duit lainnya. Gitu sih. Teman-teman nih jam 16.32, kapalnya udah kelakson dua kali. Saatnya kita naik ke dalam kapal. Jadi tadi saya ngobrol sama si abangnya ini. Abang TNI yang baik hati. Asli medan beliau. Bang. Bang. Anggisi banyak ya. Langsung jumpa lagi. Semangat bertugas. Oke, setelah pamitan dengan abang TNI-nya, sekarang kita langsung aja masuk ke kapalnya nih. Jadi kapal Loser ini tuh memiliki panjang hanya 100 meter aja. Nah, kemarin kita naik kapal Labobar, dia itu panjangnya 146 meter. Berarti sedisi 46 meter. Untuk lebarnya, KM Loser ini tuh cuma 18 meter aja. Kemarin kita naik kapal Labobar tuh lebarnya dia 24 meter. Jadi pasti bakal kerasa banget sih perbedaannya. Abis naik kapal Labobar, terus naik kapal Loser ini. 7 hari di kapal Labobar sih hal yang biasa ya. Tapi ini 12 hari di kapal Loser tuh menurut saya sebuah tantangan sih. Karena kapalnya kecil. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam. Dan jangan lupa siapin tiket dan KTP-nya. Jadi disini tuh... Orang-orang berpada masuk gitu. Itu sih bocah pengen bocah-bocah. Pokoknya ini pelabuhannya gimana ya? Gak terlalu ketat lah. Gak kayak pelabuhan Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Tapi ini pelabuhannya tuh orang-orang pengantar tuh boleh pada masuk gitu. Bahkan yang gak nganter juga boleh masuk. Nah, ini dia. Sekarang saya udah berada di deck 3. Disini ada apa nih ya? Ada. Tidak ada? Ada, ada. Oh, ada. Oke. Ada, ada. Nah, sebenernya sih nomor kasur saya tadi disitu. Cuma berhubung ini masih banyak banget yang kosong. Jadi yaudahlah saya ngalah. Kecuali kalau udah penuh semua gitu ya. Tapi disini kosong banget gitu. Sedangkan saya mau keluar. Dan saya gak mungkin ninggalin tas saya disitu sendirian. Akhirnya saya coba tanya disekitar sini. Dan ternyata disini tuh masih ada yang kosong. Jadi yaudah saya taruh tas disini. Sekalian nitip ke, minta tolong nitip ke mereka-mereka yang gak keluar gitu. Jadi biar aman. Oke teman-teman nih jam 16.38. Saya udah di kasur. Kasur nomor 3188. Ya, semoga aja ini kosong sampe Surabaya dah. Nah, ini dia tiketnya. Nomor 3178. Harusnya disini nih. Eh, gak apa-apa lah. Ngalah aja. Ibunya udah pewe. Dan bisa kalian lihat perbedaannya. Kemarin kita naik kapal labobar tuh gak ada ini. Bagasi atasnya kemarin gak ada. Terus colokannya nih. Kemarin gak ada. Kalau di kapal loser ini setahu saya semuanya ada colokannya. Di deck 1, eh, deck 2, deck 3. Semua deck itu ada colokan kayak gini. Jadi aman lah buat ngecas-ngecas HP. Nah, ini enak ini. Ada bantalnya coy. Mantap. Dan disini gerah banget. Asli. Woy, disitu ada CCTV. Ada 2 buah CCTV. Dan memang karena ini kapal tipe 1000 penumpang. Jadi tadi pas masuk itu rasanya kecil banget. Karena kita kemarin habis naik kapal yang tipe 3000 penumpang. Kapal labobar. Itu gede banget. Pas masuk kapal ini kayak kecil banget. Asli. Kita ke toilet kali ya. Saya kebelet kencing juga sih. Kebetulan penumpang depan saya turun di Surabaya sih untungnya. Oh ya, di dalam sini tuh nggak boleh ngerokok. Ini kalau mau ngerokok di luar di deck atas. Deck 7. Apa deck luar? Pokoknya di open deck lah. Inilah kursi, eh kursi. Kasur yang akan menemani kita sampai 12 hari ke depan. Luar biasa. Surabaya. Masih jauh banget. Nget, nget. Tapi sejauh ini kasurnya bersih sih. Nggak ada... Apa namanya? Nggak ada serangga-serangga kecua Jerman. Kayaknya udah lebih bersih sekarang ya. Dulu awal-awal naik closer tuh kotor banget. Banyak kecua Jerman ya. Sekarang udah nggak terlalu nampak lah. Sajin dibersih. Udah dibersihin mungkin. Dibasmi-basmi. Kita keluar, katanya nanti di luar tuh ada yang lompat-lompat gitu. Dari atas kapal bocah-bocah. Bareng bapak-bapak yang mau turun di Surabaya. Gokil. Oke temen-temen nih sekarang saya berada di toilet deck 3. Jadi di toilet ini tuh toilet ada 2 ya. Ada toilet pria dan toilet wanita. Dan itu dipisah. Dan di setiap deck pasti ada toiletnya. Dan kalau kalian mau toilet yang bersih. Kalian coba cari deck yang sepi. Biasanya di situ toiletnya bersih. Boleh kok kalian misalnya tidur di deck 3. Tapi ke toilet deck 5 itu boleh-boleh aja. Walaupun memang agak dicurigain sih pasti. Tapi kalian cari aja yang senyamannya dimana. Pasti dapet. Ini lumayan lah. Nyala. Coba. Ini harusnya nyala. Oh, rusak ya. Ini dikunci. Nah ini buat mandi. Gak tau ada air panasnya apa enggak. Ini buat mandi juga. Hmm, baunya udah. Menguntas ya. Ada bekas-bekas kencing tadi. Tadi dibawah juga. Gak disiram. Entah mungkin ada yang masuk tadi. Pas sandar. Lalu dibersihin. Mati cuy. Mati cuy. Jam 16.54 kapal loser sudah memberikan vaksin tiga kali. Tandanya kapal akan diberangkatkan dari pelabuhan Merauke. Di menit-menit sebelum kapal berangkat, para pengantar pun sudah pada berdiri untuk menyampaikan salam perpisahannya. Keberangkatan kapal loser ini merupakan momen sebulan sekali di pelabuhan Merauke. Dan kapal loser akan kembali sandar di Merauke pada 30 Januari mendatang. Wah, masih lama banget. Info terakhir saya ngecek hape sih, tadi masih enggak ada sinyal di sini. Katanya bisa sebulan dua bulan kalau enggak ada sinyal. Luar biasa. Bukil. Sebelum anak-anak ini melompat, mereka memberikan pakaiannya kepada temannya yang ada di Durmaga. Mungkin biar gak berat kaya pas berenang nanti. Nah, uniknya pelabuhan Merauke ini tuh dia berada di sungai, aliran sungai. Jadi kalau sungainya dangkal, kapalnya ini gak bisa sandar. Karena letak pelabuhannya yang berada di aliran sungai Marok, hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa hanya kapal tipe seribu penumpang saja yang singgah di pelabuhan Merauke. Dari 26 kapal milik PT Pelni, hanya tiga kapal saja yang singgah di sini. Selain kapal loser, ada kapal sirimau dan juga kapal tata mailau. Ketiganya merupakan kapal tipe seribu penumpang. Kapal sirimau memiliki rute dari Merauke ke Manokwari, Papua Barat via Kupang. Sedangkan kapal tata mailau memiliki rute dari Merauke ke Bitung, Sulawesi Utara via Sorong. Kedua kapal itu tentunya memiliki jadwal masing-masing. Artinya, tidak setiap hari pelabuhan Merauke ini disandari oleh kapal milik PT Pelni. Oke, teman-teman, kapal loser sudah bertolak dari pelabuhan Merauke. Ini sebenarnya mungkin semoga pelayarannya lancar. tidak setiap hari. Perjumpa kamu, mencoba, mencoba, mencoba. Perjumpa kamu, mencoba, 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 mencoba. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa